Baiklah, gue pengen cari... Eh, ini orang kenapa? Jadi duta sampo lain. Kenapa jalannya kayak gini? Sumpah aneh banget. Kenapa deh? Ini orang pada kenape. Gue tanya, lo pada kenape banget. Gue pengen mundeng masuk juga bingung gue. Try talk to Azul. Astagfirullahaladzim, dia juga kayak gitu. Gue kira itu yang paling normal. Makanya gue ajak ngobrol. Tapi kagak juga, CS. Astagfirullahaladzim. Hai guys, welcome back to my channel Blue Plumbot. Nah, hari ini gue seneng banget. Karena gue bisa main The Sims lagi nih. Hari ini gue pengen mainin misi yang kata orang-orang tuh banyak banget misterinya. Yaitu kota StrangerVille. Nah, karena disini gue tuh pengen mainin misinya. Gue pengen orangnya tuh gue random aja. Tapi gue udah punya namanya. Lo mau tau gak namanya apa? Tapi gue minta maaf banget sebelumnya. Kalau gue tuh agak ngeselin. Atau ini tuh gak lucu. Tapi menurut gue lucu banget. Namanya... ETA TERANGKAN. ETA TERANGKAN. ETA BERNANGKAN. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Jadi kalau misalnya dia tuh nama depannya doang. Jadi kan bisa kayak ETA jeans gitu. Karena T-nya double gitu kan. Jadi gue kasihin nama ETA TERANGKAN lah gitu. Nah, tapi dari goals-nya terus traits-nya juga itu tuh gue random. Jadi kayak gue acak gitu randomize traits. Ternyata dia dapetnya good. Terus dia bro. Jadi kalau ketemu yang bro juga tuh dia kayak jadi... Wih bro, kabar bro gitu. Terus sama dia art lover. Jadi dia tuh suka pergi ke museum. Melihat-lihat apa... Paintings-paintings gitu. Kayak jadi suka kontemplasi gitu-gitu lah. Nah, goals hidupnya itu Jokstar. Jadi dia kayak suka ngebanyol gitu. Gak tau sih. Kayaknya karena dia emang belum jadi Jokstar gitu. Mungkin dia sekarang ngelucunya jadi belum lucu kayak gue gitu. Ya maaf lah. Dia ketawa nih Jokstar. Dia ketawa nih Jokstar gue sendiri. Oke, kita penampilannya gue pengen random juga. Jadi nanti pas dia mau tidur tiba-tiba pake bajunya apa gue gak bakal tau. Pas dia apa, olahraga gue gak bakal tau juga gitu kan. Gak kurang ETA. Pemirai Kwas. Pemirai Kwas. Lu suka deh. Tapi bener gak sih kalau gue katain Astaghfirullah aja. Udah gak apa-apa ya. Pokoknya ini... Ya. Nantiannya lumayan udah outgoing sih. Luri cukup outgoing nih. Cuma kayaknya kita bisa cari yang lain. Outroi, aku gak bisa. Ketawa nih. Two hours later. Cocok. Nah, ini kayaknya cocok nih. Kayak... Hagrid. Gak deng. Soalnya jangan. Lambutnya maksudnya. Tapi gak apa-apa. Tuh. Cantik kan? Gue cantik banget loh. Apalau liat-liat. Bapak lo jago silat. Tayunya bulat-bulat. Seperti kue donat. Cukup. Berarti... Eta. Terangkanlah. Sendirian gak ya? Apa ada temennya ya? Capek gak sih gue mainin karakter sendirian mula. Kayak kesepian banget hidupnya. Bodo amat. Gak apa-apa kali ya. Bodo amat. Apalah. Bodo amat. Terangkanlah. Household. Tasek. Kayak... Meminta... Pencerahan banget gitu. Oke. Kita pilih... Spring, Summer, Fall, Winter ya. Kita pilih... Spring. Springnya. Kayak gue seneng banget. Mencet yang paling kiri. Pokoknya yang paling jauh sama Winter gitu. Kayak gue kurang suka Winter. Pokoknya. Nah. Berhubung kita emang pengen mainin misinya StrangerVille. Gue ya pasti tinggal di sana dong. Hmm. Coba kita lihat nih lotsnya. Ada ini 18.288 simoleons. Dengan satu kamar dan satu kamar mandi. Boleh sih. Karena gue juga lagi mager banget bangun rumah. Karena kalian tau kan. Kalau kalian ngikutin pasti kalian tau. Gue bangun rumah tuh cuma kotak-kotak doang. Karena gue gak bakat bangun rumah. Hmm. Hmm. Eee. Udah obvious banget. Kalau gue tuh gak mampu. Gue gak mampu beli itu semua. Jadi mau gak mau. Disini. Oke. Ini apa? Oh. Lebih murah. Tapi kok kayak ada cage-nya gitu deh. Ini tuh. Ini tuh. Cepet-cepet. Sleep 42 used to be home to a local conspiracy theorist. One day they just decide to leave. No warning or notice. Hmm. Boleh juga sih. Penasaran. Lingkungannya kayak apa. Kan deket juga nih kesini. Ini juga gue penasaran. Kenapa ada pesawat jatuh gitu. Oh my god. Oke. Furnish apa? Unfurnish. Unfurnish aja kali ya. Kayak gue takut dibeliin barang-barang yang kurang gitu. Purchase. Soooon. Diem-diem banget. Welcome to Strangerfield. The only thing stranger than... Huh? The only thing stranger than the people is the flora. Soon after moving in, the town's slogan is starting to make sense to you. Some of the locals are acting a bit suspicious and there's a large number of military and scientists in town. Hmm. Jadi bagi warga lokal disana itu bikin slogan yang paling apa, yang paling aneh disini itu si floranya, tumbuhan-tumbuhannya. Dan setelah kita pindah kesini, kita baru ngeluh gitu loh. Kenapa banyak tumbuhan-tumbuhan yang aneh di sekitar kita dan itu gak bisa diapapain. Dan mungkin beracun. Karena ternyata tuh banyak militer dan apa, saintis gitu loh di kota ini masih mencoba untuk menguak misteri si flora-flora ini. Try asking people about Strangerfield. They might be able to shed some light on this strange situation. Mungkin kita tanya aja kali ya ke warlock nih, warga lokal Strangerfield. Bagus juga rumah gue. Hai, home sweet home. Anjir, ternyata kotak juga. Kotak doang. Gue kira bakal lebih bagus gitu. Tapi ya, dia lebih bagusnya tuh karena ada levelnya gitu kali ya. Kita beli-beli dulu. Bliibli.com Kita yang paling penting, seperti biasa gue pasti beli, gue pasti beli kasur yang bikin kita tidurnya tuh gak lama. Kayak yang apa sih, yang kapsul itu loh bentuknya. Karena itu tuh bener-bener mempercepat durasi tidur kita walaupun tidurnya melayang dan aneh gitu. Gak make sense guys, bye. Tapi sangat membantu. Oke, selain itu gue pasti beli... Gue pasti beli kulakas. Kulakasnya yang... Gak ada yang lebih murah apa? Maal banget. Ya duit gue lumayan banyak sih. Tapi masa rela beli kulakas Rp. 2.000, duit Rp. 8.000 kayak... Kita harus mikirin gimana cara bertahan hidup juga. Karena gue bakal ngejalanin misi, gue takut kalau misalnya... Misalnya kita harus cari duit nih gimana caranya. Terus kita kerja. Waktu kita buat eksplor si stranger view-nya kan pasti berkurang gitu loh. Jadi gue beli kompor juga yang cukup aja yang penting. Terus beli counter. Gue ngeliat kulakas perut gue bunyi guys. Nah, setelah gue beli counter ini, gue pengen beli... Beli tong sampah lah. Tong sampah nano-cantouchless trash can. Gila lu ya. Oh my god. Beli lah. Beli lah. Beli lah. Beli lah, masa enggak? Banyak. Gue mau beli alat-alat mandi kayak shower. Kasih. Shower gue... Ya, jangan yang terlalu murah. Westafel itu juga penting. Ternyata gue baru tau kalau itu penting. Karena kadang kita cuci piringnya juga di situ. Sama kita beli toiletnya juga. Jangan yang terlalu murah. Tapi mahal banget. Gila seribu-seribu. Ya kali. Nah, sekarang rumahnya udah jadi. Yang penting semua yang kita perlu ini tuh udah ada. Berarti sekarang saatnya kita kenalan sama warga lokal. Sama warga-warga sekitar nih akamsi-akamsi sini. Gimana ya cara gue kenalan? Di sini ada ini enggak ya? Tradisi... Welcome Wagon. Karena gue pasti jadi lebih mudah gitu. Kalau mereka juga datang ke rumah gue gitu kan. Memperkenalkan diri. Hai sis. Gue tuh si ini. Lo kalau ada apa-apa panggil gue aja gitu kan. Jadi gue kalau mau celamitan tuh kayak udah enak. Gue sekitarnya... Ini tuh ada mobil. Tapi enggak bisa gue apapain. Karena berhubung di Sims 4 pun enggak ada mobil. Enggak bisa gitu beli mobil. Tapi di sini kayak banyak gitu loh mobil-mobil yang... Nih. Keren kan? Ya keren banget gue bawa gitu kan. Kalau gue bisa bawa gitu. Gue bisa nyetir tuh. Ini apa? Duta sampo lain. Apa nih? Assalamualaikum. Ini ada pintu tapi tidak terbuka. Baiklah. Gue pengen cari... Eh? Ini orang kenapa? Jadi duta sampo lain. Apa jalannya kayak gini? Sumpah aneh banget. Kenapa deh? Kalau kalau ada masalah tuh cerita gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya lagi welcome wagon. Tapi versi StrangerVille gitu. Jadi karena dia StrangerVille. Gue rasa nih emang yang ngebikin orang-orang yang aneh ini tuh StrangerVille kayak gini nih. Ini orang pada kenape. Gaknya. Lu pada kenape banget. Gue pengen undang masuk juga bingung gue. Iya. Fruitcake guys. Fruitcake banget gak tuh? Oke gue try talk to Azur. Astagfirullahaladzim. Dia juga kayak gitu. Gue kira itu yang paling normal. Makanya gue ajak ngobrol. Tapi kagak juga CS. Astagfirullahaladzim. Duh. Bagaimana ini? Yaudah kita invite in aja deh. Kita coba. Dicoba ya. Ya. Biar. Tahu ya. Ini orang perisian yang clickbait. Ngapainya kenapa gue tau aku. Tapi kayak normal gitu. Kalo gak lagi kigit. Enggak sih. Matanya gak normal sih. Liat dateng mukanya. Eh. Nembus. Kelewatan. Kayak gitu. Mukanya. Kenapa? Takut. Dimas kalo liat pasti takut. Takut. Mau pindah. Tuh. Ya kalian baik sih. Tapi kan gak mungkin juga kan. Gue kayak. Eh kota ini kenapa? Tapi sama orang yang aneh juga gitu. Kayak nih orang gak bisa diajak kabur. Ini apaan Allah? Kalo boleh tau ya sih. Setolah. Her nest is cloud in beauty. We do not deserve her. Join us consume the fruit of the mother and no peace. Apa ya lo suruh gue ikutan gila kayak lo? Gila? Ngajak-ngajak. Coba deh gue pengen. Ya tapi masih welcome wagon juga sih. Yaudah lah. Oh kalo disini. Dia gak welcome wagon tulisannya. Dia tulisannya welcome to stranger field. Yaiyalah orang aneh semua. Beneran aneh semua. Gue gak ngerti lagi nih. Gue harus ngomong sama siapa. Tuh. Yang aneh ini balik ke rumah gue juga lagi. Jangan bilang. Enggak lewat doang. Iya. Aku muntun. Iya. Sama-sama. Gue lagi main HP. Oh. Lagi browsing-browsing aja. Bis. Bingung gak sih lo? Sekitarnya kayak gini semua. Enggak ada yang bisa diajak ngomong. Udah lah. Kopus banget tuh sama orang-orang itu. This bizarre plant has an odd glow about it. As it is being controlled by some other entity. It looks as tough. There is something growing inside of it. Gue susah bacanya karena kecil nih. Nah. Katanya ada sesuatu di dalam itu tuh nyala. Dan kayak ada yang kontrol gitu. Dari bawah. Nah. Sekarang pertanyaan gue. Ini kalau selain di-view bisa di-foto. Terus selain itu bisa diapain lagi gitu. Coba kita foto ya. The photo of bizarre plant has been added to your sense inventory. Oke. Gue koleksi aja kali ya. Buat barang bukti kayak. Tolong. 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 Kampung gue kenapa ini? Kita bilang sama orang-orang kayak. Siapa yang bisa tolongin gue? Iya karena ada sesuatu yang aneh di sini. Namanya juga StrangerVille. Eh tapi. Boleh kali ya kesempatan ini. Gue untuk dig sesuatu. Eta. Eta has found some metal. Eta has found some metal. Oh. Batok banget gue ya Allah. Join us in the crater. Huuu. Gue mau. Tidak malu. Saya mau visit. Nih. Move in. Oh. Kosong. Itu langan kosong. Iya ini langan kosong. Ternyata yang ada pesawat rusak. Jatuh. Pesawat jatuh. Ini bangke pesawat. Aneh banget gak sih di kota mana. Coba yang ngebiarin bangke pesawat. Kayak gitu. Kok gue jadi nyari harta karun ya. Habis teru sih. Oh ini. Ada apa nih. Talk about StrangerVille. By Curio Items. By Clothing. Fagel. Secret Inventory. Secret. Orangnya aja bisa gak? Konspirasi teori. Disini ada tulisannya nih. Namanya Erwin. Price. Erwin. Bang Erwin. Tanya dong. Iya kakak. Nih kota kenapa ya bang. Gue jadi takut. Aneh banget lagi bentukannya. Ih masa dia ada mic-nya. Nih kalau kalian bisa lihat nih. Pelan-pelan tuh. Ada yang kayak. Bulat-bulat keluar itu. Itu tuh. Berarti dia ada clip-onnya. The trace of infection have been detect in your refrigerator. Iya pokoknya ada lah disana. We have in. Oh jadi. Coba kita pulang dulu. Katanya ada selesai di kulkas kita. Ada apa di kulkas saya? Di kulkas saya? Hah? Kulkas gue mana anjir? Gila lo ya? Di bawah dong kulkas gue. Gue gak tau ada apa-apaan. Tadi gue lagi jalan-jalan. Tiba-tiba kulkas gue ngali. Tiba-tiba ilang. Terus ada yang no. Admire. Coba kita lihat. Guys. Gue gak tau apa-apaan kulkas gue diambil. Enak begitu. Sopan kah begitu? Gak sopan. Jadi udah kita beli kulkas lagi deh. Terus gimana nih? Kayaknya berarti tadi tuh ada sesuatu yang ditaruh di kulkas kita pas si yang gila-gila itu tuh pada dateng. Yang tadi pada aneh-aneh itu tuh pas lagi visit ke rumah gue. Tiba-tiba nyelipin buah yang mungkin bikin mereka kayak gitu. Makanya dia bilang join us. Join us. Kayak. Eh dong lo gila juga. Makan aja buahnya. Tapi dia gak bilang. Kalau dia naro di kulkas. Coba dia bilang. Dia jadi tau buahnya kayak apa. Dia kan juga penasaran. Luar lagi seribu. Bayar lagi loh. Baik banget. Baru juga dateng. Terus gue gak tau nih maksudnya apa. Ah strange note from strangerville secret agents. Tuh kan? Iya. Karena ada sesuatu di kulkas kita ternyata. Ya gue pengen ngobrol lagi tuh sama mas-mas yang tadi. Gue pengen tau ada apa di kota ini ya. Sleep it not. There are strange things going on at that secret lab. The scientists and military personnel around here can probably shed some light on the situation. Berarti gue harus nanyanya ke militer atau scientist gitu ya. Terus lo gak tau apa-apa nih. Yang bener. Terus dia kan kayak konspirasi teoris gitu. Jadi gue pengen tau nih pendapat Desen tentang kota ini tuh gimana. Tapi kita belum cukup deket kali ya. Oh dia kayak takut ditangkep gitu sambil cemukan. Oh dia geek. Siar konspirasi teoris. Look there are some really strange things going on in this town. Ya beberapa minggu sebelumnya tuh baru terjadi emang hal ini ya. Ada ledakan yang lumayan besar. Inside that crater. Aduh hilang. And things have not quite been the same since. Setelah ledakan itu jadi udah berubah semuanya. Oke berarti kita sekarang misinya harus cari dulu nih. Cari si scientist atau militer personnel. Mungkin gak tetangga kita scientist gitu. Gak ya. Atau kita harus ke science lab gitu ya. Karena bangunan-bangunan disini berjerit-jerit. Eta. Eta. Eta pusing. Minta diterangkan emang dia. Tentang kota ini. Nah ini napas banget nih. Namanya siapa? Justice Grant. Asi. Senalan dulu kita. Biar pas nanya-nanya tuh enak. Lari 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 lari. Terus 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 terus. Hai. 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 Susi. Eh bentar dong gue belum minta waktu lo bentar gak? Karena gue juga panjang tau sih hari lo gimana. Terus guenya kebelet pipis. Nah belet gue stranger gue tuh kenapa sih? Eh kok, kok kabur? Hah? Saya belum. People shouldn't worry about the secret lab in the crater. We have top people working on it right now. Top people. Gimana ya kata militernya? Katanya dia tuh udah. Apa ya? Udah mengerahkan orang-orang handal. Orang-orang paling bagus lah untuk handle. Keadaan ini yang aneh ini. Jadi kita gak perlu khawatir. Tapi kan gimana ya? Kalau tangguh kita jadi kayak tadi gitu kayak join fast, join fast. Ya mukanya kayak senang. Ya, tapi aku masih menutupi keadaan gak mungkin. Karena gue udah liat juga langsung. Kita deketin dulu nih orang. Ngomongin-ngomongin yang gak penting gitu gak apa-apa ya. Biar kita bisa deket gitu. Tapi udah tipis lah ya. Pulang dulu ya. Astagfirullahaladzim. Gue belum beli lampu. Kebiasaan. Buat kalian nih yang gak tau. Kemarin-kemarin gue main The Sims Conservationist. Dan gue di tanah yang gak ada listrik dan air. Maka gue jadi kebiasaan sekarang gak beli lampu. Buat kalian yang belum nonton. Gue kasih suggestion di atas ini. Gue kasih suggestion di atas ini. Oke, thank you. Sub indo by broth3rmax